Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pembelajar sekalian Ketemu lagi dengan saya, Ridwan Syam Pada video kita, kali ini kita akan membahas Bagaimana caranya kita memasang aplikasi Mendeley Web Importer Di browser kita Kali ini saya ambil contoh di browser Microsoft Edge Jadi gunanya ketika kita memasang aplikasi Mendeley di browser kita Itu akan semakin memudahkan kita dalam melakukan penutipan Menggunakan Mendeley Baik, bagaimana caranya kita langsung saja Baik, jadi caranya kita masuk ke browser kita Microsoft Edge Kemudian kita ketik di omniboxnya Mendeley.com Jadi ketik saja Mendeley.com Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Atau ketika sudah login maka akan berwarna putih seperti ini Kemudian kita scroll ke bawah Nah, di menu download ada web importer Ini yang kita klik web importer Oke Kemudian Setelah itu kita klik yang berwarna merah ini Get web importer for Edge Oke Nah, kita akan jarakkan untuk memasang aplikasinya Mendeley web importer Kita klik get Nah, kemudian Ketika muncul windows seperti ini Informasi seperti ini Kita klik add extension Nah, sekarang Aplikasi Mendeley web importer Sudah terpasang di browser kita Jadi kalau kita mau lihat Kita klik ini Atau ketika kita ingin Dia selalu terlihat di bagian atas sebelah kanan ini Kita klik yang titik 3 Kemudian Kita Klik show in toolbar Ya Oke Maka akan muncul selalu di Bagian atas browser kita Ya, baik Jadi ketika Aplikasi Mendeley web importer kita Sudah terpasang Seperti ini Bagaimana cara kita mengaktifkannya Kita Buka New tab Ya Kemudian Misalkan kita ketik Google.com Nah Kita klik Mendeley web importer kita Oke Kemudian kita Klik sign in Supaya Langsung terkoneksi ke Mendeley Reference kita Kemudian kita Masukkan email dan Passwordnya Dianter Nah Ketika sudah login Maka Kita sudah bisa menggunakan Mendeley web importer kita Ya Dan akan Semua yang akan kita kutip Akan terkoneksi ke Mendeley reference Di Library kita Masing-masing Oke Demikian Cara kita untuk Memasang Aplikasi Mendeley web importer Di Browser Microsoft Edge Oke Sampai ketemu lagi Pada video berikutnya Pada video berikutnya